Sejumlah pemimpin dan tokoh daerah berhasil memenangkan penghargaan The Best Innovative Figures Awards 2020. Penghargaan diberikan atas prestasi dan kinerja mereka selama ini yang mampu menginspirasi banyak kalangan. Penentuan pemenang Seven Media Asia Awards dilakukan melalui proses yang melelahkan dan menyita waktu, yakni dengan pengumpulan data-data, wawancara masyarakat, dan pihak-pihak terkait di daerah baru kemudian dilakukan penilaian. Standar penilaian mencakup leadership, impact, innovation di tingkat daerah nasional dan internasional. Sementara kriteria mengacu pada quality, performance, responsibility, dan attractiveness. Penghargaan diberikan kepada pemimpin dan tokoh daerah yang selama ini jarang terekspos media nasional. Di masa pandemi sekarang ini, kinerja pemimpin daerah benar-benar diuji. Salah satu penerima penghargaan wali kota Singkawang yang memperoleh penghargaan kategori The Best Innovative Government Figures 2020, berhasil menggalang dana dari pengusaha dan membentuk kelompok relawan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. Selain itu, pembangunan infrastruktur di kota Singkawang juga berjalan dengan baik, yang nantinya akan penunjang sektor pariwisata. Pertahankan dan kita perjuangkan, dengan dasar ini juga kita bisa membangun Singkawang lebih baik lagi, kemudian dengan dasar kota tertoleran, tentu orang akan masuk, karena kota tertoleran artinya adalah kota akan aman dan nyaman untuk ditinggal dan berinvestasi. Seven Media Asia Awards 2020 kategori pemerintahan juga diraih oleh Bupati Aceh Besar atas berbagai kemajuan yang dicapai selama beberapa tahun terakhir. Di antaranya program kesejahteraan masyarakat yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dan keberhasilan menekan laju inflasi. Saat daerah lain pertumbuhan ekonominya rendah di masa pandemi, Aceh Besar justru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya tentu akan bangga dengan masyarakat Aceh Besar, bersama pemerintah, bersama bupati, pemimpinnya. Bangkit dari keterbukan, dari konflik dan tsunami di Aceh, mereka bisa bangkit dengan baik di Aceh, khususnya Aceh Besar. Kemudian bangun bersama-sama untuk meningkatkan kembali perekonomiannya dan alhamdulillah angka kemiskinan yang terus menurun dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Seven Media Asia Awards sekaligus menjadi momentum bagi tokoh-tokoh daerah untuk bertatap muka dan bekerjasama bangkit dari pandemi. Dari Kuta Badung, Agus Sugiyana, I News, Melaporkan.